Kementerian Kesehatan mengambil tiga langkah konkret dalam menanggulangi prevalensi penyakit diabetes yang terus meningkat. Tiga langkah tersebut adalah meningkatkan edukasi masyarakat melalui media masa dan fasilitas layanan kesehatan, menyusun regulasi dan meningkatkan pelayanan atau tata kelola. Layanan yang dimaksud telah dimasukkan ke dalam screening melalui standar pelayanan minimal di setiap kabupaten kota. Penyakit diabetes melitus merupakan salah satu dari 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Secara global jumlah penderita diabetes mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Diabetes Atlas edisi ke-8 yang diterbitkan oleh Federasi Diabetes Internasional tahun 2017 menyatakan bahwa 425 juta dari total populasi seluruh dunia atau sekitar 8,8 persen orang dewasa berusia 20 hingga 70 tahun merupakan penderita diabetes. Sementara di Indonesia berdasarkan hasil riskes das 2018 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, prevalensi diabetes melitus tipe 2 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2013 angka prevalensi diabetes pada orang dewasa mencapai 6,9 persen dan di tahun 2018 angka terus melonjak menjadi 8,5 persen. Penyebab dari kenaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh beragam penyebab. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan, kondisi bangsa yang saat ini dalam masa transisi demografi, teknologi, epidemiologi, budaya perilaku dan ekonomi menjadi faktor penyebab meningkatnya prevalensi diabetes melitus di Indonesia. Beberapa faktor tersebut menurut Anung dapat menimbulkan terjadinya ledakan peningkatan kasus-kasus komplikasi diabetes melitus seperti gagal ginjal, penyakit jantung koroner, stroke, dan lainnya. Untuk itu menurut Anung, program pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus berfokus pada pencegahan faktor resiko dan penemuan kasus diabetes secara dini dengan melakukan kegiatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menulara. Kegiatan deteksi dini dengan cara screening menjadi salah satu indikator standar pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah kebupatan kota sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2018, Permendagri nomor 100 tahun 2018, dan Permenkes nomor 4 tahun 2019. Setelah melakukan edukasi, kemudian menguatkan regulasi adalah memberikan layanan. Ini bagian yang lain dalam bahasa kami adalah menjadi kata kelola. Nah, pilih aspek inilah apa yang tadi disampaikan oleh kedua narasuner menjadi satu hal yang sangat penting. Karena layanan ini sekarang sudah kita masukkan di dalam screening melalui standar pelayanan minimal di kabupaten kota. Untuk diabetes, untuk hipertensi, untuk HIV, ya. Kita masukkan di dalam standar pelayanan minimal. Nah, dalam perspektif itulah, poin pertama tentang edukasi, kemudian kerja masuk melalui tenaga kesehatan, yang bukan hanya miliknya Kementerian Kesehatan, tapi juga sekaligus adalah kerana-kan di pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal sebesar itu. Diabetes Militus adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula darah. Karena itu, kenapa diabetes juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Kasus diabetes yang terjadi di Indonesia merupakan diabetes tipe 2, yang umumnya terjadi pada orang dewasa atau berusia 20 tahun ke atas. Namun, diabetes juga bisa terjadi pada anak-anak dan remaja yang dikenal dengan diabetes tipe 1. Maka dari itu, peran orang tua untuk menjaga dan memperhatikan pola makan anak sangat penting untuk menjaga faktor resiko penyebab diabetes. Dari Jakarta, Juli Suwarta melaporkan.